sahurnya kita juga bisa tetap mengonsumsi air putih yang yang cukup dan tidak berlebih jangan gelonggong karena banyak banget jangan langsung segalon belum-belum kalau sahur minumnya bener-bener subuh udah ke wisiter loh malah lemes ya oh gitu terus jadi tetap kita terapkan pola 242 untuk minum wah apa nih 242 Hai Sobat PMI semuanya jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo jangan penting bareng PMI buat teman-teman semuanya yang nonton video ini atau mungkin video dari channel itu PMI lainnya tolong kalau ada iklan jangan di skip karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI peduli nah kali ini kita setelah sekian lama tidak mengundang teman-teman yang masih seumuran dengan saya ada dokter Johana dan juga dokter Abdullah ya Iya oke jadi nah sumber saya kali ini adalah teman-teman koas dari FKWNS ya oke luar biasa nah ini kan masih puasa dok walaupun mungkin udah menjelang akhir ya menjelang akhir bulan Ramadan tapi saya rasa ngebahas ini nggak salah juga sih nggak salah kan nggak apa-apa ya masih puasa masih puasa Oke jadi temanya adalah seputar puasa biar tetep strong gitu sebenarnya kalau kita tanya apa manfaatnya dari puasa itu apa sih dok jadi puasa itu sebenarnya punya banyak manfaat terutama untuk kesehatan yang paling jelas untuk para cewek-cewek nih ya Oh cewek ini khususan cewek ya Oh iya bener-bener saya tuh kayaknya jadi puasa itu juga bisa menurunkan berbadan melalui menurunkan metabolisme lemak jadi bisa lebih oh ya bener-bener sih Oh itu salah satu manfaatnya ya manfaat kesehatan berarti selain jadi sehat karena LDL dapat bonus dapat bonus badan yang slim oh gitu tapi itu dengan catatan kan makannya diatur ya jangan nanti pas buka puasa malah makannya banyak kalap ya dia kalap nggak turun berat Oh karena ini musim wartak jil ya wartak jil nih jadi pas puasa gitu semuanya dibeli gitu kan Oh gitu dengan catatan ya inget dengan catatan karena saya sudah puasa bertahun-tahun segini-segini aja nah terus tadi itu dengan catatan nih Nah terus gimana caranya nih mempersiapkan tubuh biar menjalani puasa itu dengan sehat karena kan biasanya puasa tuh banyak sekali keluhan ya karena tidak semua orang tubuhnya siap untuk puasa ada nggak gimana tuh caranya jadi kalau untuk persiapan tubuh untuk menjalani puasa itu kita mulai dari sahur untuk sahurnya ini kita bisa menggunakan makanan-makanan yang yang bergizi seimbang seperti karbohidrat protein serat nah disini saya merekomendasikan karbohidratnya itu yang karbohidrat komplek yang komplek maksudnya gimana yang lama dicerna tubuh contohnya kayak nasi merah itu kenyangnya lebih lama itu nasi merah habis itu roti gandum itu lebih lama kalau pakai nasi biasa gimana tidak kenyangnya itu enggak selama dengan nasi merah tapi bisa kita modifikasi dengan kita perkaya seratnya seperti banyak-banyak lauk sayurnya sehingga kita bisa kenyangnya lebih lama selain itu untuk sahurnya kita juga bisa tetap mengonsumsi air putih yang yang cukup dan tidak berlebih jangan gelonggong karena banyak bantet jangan langsung segalon belum-belum kalau sahur minumnya benar subuh udah ke WC terus malah lemes ya oh gitu terus jadi tetap kita terapkan pola 242 untuk minum wah apa nih 242 jadi dua gelas ketika berbuka setelah itu empat ketika makan malam dan setelah tarawih lalu untuk dua gelas ketika sahur jadi kondisi cairan terpenuhi makanannya juga asupannya tadi seimbang seperti itu oke aku nambahin boleh 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 itu kan dari segi makanan ya juga kita perhatikan dari tidurnya kita juga harus cukup ya tidurnya dan juga kalau misalnya habis sahur gitu kan jangan langsung tidur karena itu bisa memicu nanti asam lambungnya naik ke atas jadi Gert kayak gitu masalah baru lagi terus puasa itu juga nanti kita boleh beraktifitas fisik kita boleh berolahraga kalau nanti mau dibahas lebih lanjut boleh juga terus yang penting itu juga ya diatur tadi minumnya makannya juga diatur jangan jangan makan yang banyak garamnya goreng-gorengan terus yang terlalu manis apalagi nanti pas buka puasa pengennya manis banget bener-bener-bener oh gitu oke berarti tetap jaga pola makannya kalau misalkan pengen kenyang lebih lama mungkin bisa dicoba resep yang tadi pakai nasi merah kayak gitu ya nasi putih boleh sih karena kebanyakan orang Indonesia kalau belum makan nasi itu belum afdal gitu kan cuma dibanyakin seratnya mungkin ya dan juga tadi ada tips cara minum air putih yang benar 242 242 jangan waktu buka langsung segalon sahur segalon ya kembung itu tadi kalau dari sahurya terus kalau misalkan berbuka apa yang harus diperhatikan dok untuk berbuka itu kan kita kan setelah berpuasa 12-14 jam itu kan kadar gulanya pasti turun glukus seleronnya turun untuk tubuh kita alangkah baiknya kita berbuka itu dengan makanan atau minuman yang mampu menyerap glukus dengan cepat artinya glukusnya sederhana paling gampang apa teh manis oke setelah itu bisa juga menggunakan jenis sirup es sirup itu karena cepat untuk menaikkan level glukosa darahnya jadi kalau buka itu jangan langsung makanan berat jangan langsung dihantam kasihan tebunya kaget dia apa ini tiba-tiba banyak iya justru nanti malah kembung iya benar 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 oh gitu jadi lebih baik misalnya teh saja setelah itu dilanjutkan untuk sholat maghrib setelah sholat maghrib bisa cemil-cemilan atau mungkin kalau mau makan berat juga bisa tetapi saya berarti udah bener ya dok berbuka dengan yang manis-manis itu bener ya bener bener ternyata itu maksudnya itu maksudnya dengan yang manis-manis tuh karena biar ke pak glukosanya cepat naik ya selama puasa kita gulanya tuh turun gitu ya Oke ada tambahan mungkin mungkin tambahan dari aku perhatikan gizinya juga harus harus seimbang protein karbohidrat lemak kita juga kan butuh lemak yang yang baik ya untuk tubuh terus juga makanan yang mengandung protein tuh misalnya kayak ikan daging ayam daging-dagingan telur gitu sayuran juga penting karena sayuran itu nanti karena banyak seratnya sayur dan buah ya kan jadi bisa membuat kita kenyang itu lebih lama jadi kita nggak terlalu makan nasi terlalu banyak itu enggak jadi ya oke yang jelas harus dipanat ikan ya jangan kalap kuncinya di situ jangan kalap karena emang gorengan itu juga sangat memikat Oke tapi ada nggak sih dok tips atau cara untuk mengatur pola makan selama puasa untuk pola makan tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi kita bisa sahur dengan menggunakan nasi ataupun bahan pokok karbohidrat itu yang karbohidrat komplek itu supaya kenyang lebih lama kalau buka kita pakenya karbohidrat simpel atau gulanya simpel lalu setelah tadi buka dengan teh ataupun es buah atau sirup setelah sholat maghrib lalu mungkin bisa dicemili-cemili dulu kayak kurma jangan langsung makan berat saran saya kenapa nggak langsung makan berat karena tubuh perlu waktu untuk mempersiapkan untuk makan berat mencerna makanan itu butuh energi Oh ya bener yang ada pura-pura bahagia juga putuh energi itu butuh banget sih itu butuh banget nah kalau misalnya kita langsung hantam nanti yang ada kita setelah makan langsung lemes malah tidur Oh gitu ya jadi dia langsung ngantuk gitu ya Oh iya tadi aku lupa sebutin ya lemak yang baik itu apa aja sih makanannya kita juga sebenarnya butuh lemak yang baik itu untuk sebagai cadangan energi kita kan kita puasa energinya banyak terkuras bener-bener kita butuh cadangan energi lemak yang baik itu bisa kita dapatkan dari alpukat ikan yogurt kacang-kacangan kayak gitu oke kayak perlu dinut ya Iya mending makan ikan ikan aja deh ikan alpukat gitu maksudnya itu adalah hal-hal yang mungkin mudah didapatkan ya berarti bisa-bisa diterapkan sehari-hari sama kan oke terus ada nggak kalau kita selama puasa akan kadang lemes nih ya bawahnya tuh lemes gitu ngantuk terus ada nggak sih tips biar kita tuh enggak tetap dia punya stamina tanpa energi saving mode gitu jadi lebih memilih diam daripada mengeluarkan banyak energi gua nih dok ada nggak jadi tadi konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat komplek disini saya tetangkan karbohidrat komplek karena itu kenyangnya lama energinya ada Oh gitu ya jadi dia save energinya lebih lama ya karena dia kenyangnya lebih lama kan satu karbohidrat itu yang kedua minumnya iya minumnya itu paling penting kuncinya disitu kuncinya disitu dan jangan sampai dehidrasi juga ya oke yang ketiga istirahatnya karena di bulan puasa ini kan waktu cenderung lebih pendek ya bangun lebih cepat tapi aktivitas kadang bisa sampai malam nah karena itu kalau saya meminimalisir bermain gadget terutama HP di atas jam 10 gitu supaya istirahatnya lebih optimal Oh gitu karena emang screen time tuh ngaruh banget ya kita jadi enggak nggak bisa tidur karena book scroll tiktok terus selalu ig terus cari tren apalagi kita pergi menjelang lebaran mungkin pada scrollnya toko orange ya Aduh aku banget aku banget itu oke berarti tipsnya adalah makanannya dijaga kalau bisa konsumsi karbohidrat kompleks tadi ya karena dia kenyangnya lebih lama minumnya juga istirahatnya juga kadang nih cewek-cewek yang istirahatnya susah karena kalau malam overthinking dulu kan sebelum tidur banyak ya yang dipikirin emang berat jadi cewek tuh itu tadi cara menghemat stamina nya berarti kan tadi dokter jona sempat menyebutkan bahwa olah puasa itu tidak menghalangi aktivitas olahraga ya benar kira-kira olahraga apa yang disarankan kalau misalnya olahraga pada saat puasa itu memungkinkan banget kan memungkinkan banget jadi justru itu kita perlu untuk menyeimbangkan apa ya tubuh kita kita juga perlu makan kita juga perlu istirahat kita juga perlu olahraga kayak gitu jadi yang disarankan itu untuk masa puasa ini itu olahraga yang intensitasnya ringan kesedang aja kayak misalnya itu jogging atau jalan santai atau aerobik ringan misalnya kayak yoga kayak gitu atau angkat beban dalam intensitas yang langkah terlalu berat itu juga masih boleh dan asal kita tahu juga batas diri kita jangan kita udah capek malah kita paksain kan itu terbatal daripada anda minum di tengah jalan ya daripada minum di tengah jalan oke oke berarti memang olahraga tetap disarankan ya selama berpuasa malah disarankan jangan mentang-mentang puasa enggak nggak ada alasan tapi jam berapapun bisa ya sebenarnya ya kalau kalau orang ada saya merekomendasikannya sih dibawah atau mepet-mepet waktu berbuka Oh iya karena mungkin kalau pas lemes bisa lemes aja iya betul jadi sisa-sisa energinya dihabisin aja Oh gitu oke nah ini tips nih ya jadi olahraganya mungkin bisa jalan keliling kompleks rumah boleh boleh sekaligus cari takjil rumah jalan ke tempat takjil nah itu kaki sampai takjil buka ya sampai takjil buka betul oke nah itu bisa tuh disarankan juga untuk lahraga berarti puasa tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas fisik ya betul oke terus biasanya kalau puasa nih pastikan dokter-dokter sering ya ya denger keluhan yang asamlah mengaliklah gertlah dan sebagainya sering banget kan dan tiba-tiba kasus itu menjadi meningkat semenjak puasa ya itu dipoli banyak ya dipoli banyak gitu nah gimana cara mengatasi masalah-masalah itu dok jadi yang pertama tadi sudah pernah dijelaskan ada dari dua faktor mulai dari modifikasi makanan sama gaya hidup untuk gaya hidupnya terutama tadi banyak sekali yang habis makan sahur tidur naik udah itu asam lambungnya itu pasti bisa nyebabin gert karena kalau ketika kita setelah makan tidur karena tekanan asam lambungnya tinggi nanti katupnya nggak sempet untuk sempurna jadi bisa naik lagi gitu ya berarti bicarakan mending tidurnya tuh mungkin setelah sholat subuh atau nggak usah tidur ya mending ya kalau bisa nggak usah tidur karena anda jam 8 harus kerja iya benar kerja kita menikah tidur juga lumayan bahaya ya malah menimbulkan penyakit baru gitu ada tambahan lagi mungkin gimana cara mengatasinya pas buka itu juga kayak yang tadi udah dibilang makannya tuh perlahan aja mulai dari makan yang ringan dulu baru makan yang berat jangan langsung hop gitu terus kita hindari juga makanan-makanan yang memicu produksi asam lambung berlebih kayak pedas-pedas asam ya berlemak bersantan kolak itu bersantan aduh bagaimana ini boleh sih boleh cuma dalam batas yang wajar memang kadang yang enak itu dia jahat membahayakan dia oke berarti hindari yang makanan yang pedas-pedas bersantan berlemak gitu ya terus diatur juga pola makannya oke terus ada nggak tips memulihkan tubuh setelah berpuasa karena kadang energi kita habis nih di jam detik-detik menjelang berbuka tuh energi kita udah kayak tinggal nah 35 watt gitu diajak bicara udah nggak nyambung ya bener udah butuh air gitu ada nggak tipsnya untuk memulihkan kondisi tubuh untuk memulihkannya kita pulihkan energi dengan kalau berbuka pakai gula yang simpel tadi oke kita bisa minum teh manis atau misalnya es sirup atau misalnya dengan buah kurma oh ya gorma itu cukup bagus pemulihan energinya oke saya rasa teh aja kayak udah cukup ya biasanya ada orang yang cuma minum teh sama makan kurma aja udah kenyang gitu kan tapi tidak dengan saya hahaha tidak dengan saya juga oke jadi gitu ya kalau berbuka lebih baik disarankan yang gulanya simpel yang gulanya simpel terus kalau sahur karbohidrat yang kompleks kayak nasi merah dan kawan-kawannya silahkan di set aja di Google rekomendasi menu sahur dan buka yang sehat juga kayaknya banyak ya banyak banget oke terima kasih dok atas penjelasannya tentang puasa ini ya walaupun ya udah berjalan hampir akhir kayaknya ini masih bisa jadi penyelamat masih bisa masih untuk teman-teman yang mungkin punya gangguan saat berpuasa itu tadi ya barangkali tipsnya bisa dicoba jadi bisa mengurangi resiko-resiko atau mungkin hal-hal yang terjadi terbiasa terjadi saat puasa gitu ya terima kasih dokter Jelana terima kasih dokter Abdul atas waktunya dan sampai jumpa di Jabri Pemisah selanjutnya dadah selamat mua selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.